Halo, kembali lagi di channel Mahvots dengan saya Fasa. Untuk video kali ini, saya akan mereview beberapa jam tangan, diantaranya ada Casio General dengan berbagai tipe. Jam tangan ini relatif murah, namun bisa diingat kalau jam tangan ini tidak murahan, karena ada beberapa fitur unik di dalamnya. Langsung saja. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu MRW-200H-3BVDF. Tampilannya sporty dengan kombinasi warna hitam dan hijau pada dial dan casenya. Bisa dilihat, untuk diameternya sendiri jam tangan ini tidak terlalu besar, hanya 44,6 mm saja. Dan juga untuk ketebalannya hanya 11,6 mm. Untuk jam tangan ini, water resistnya hanya 10 atm atau 100 meter. Untuk jam tangan ini menggunakan movement quartz. Di sini juga dia menggunakan bezel, namun untuk bezel di sini yaitu o'clock, jadi tidak bisa diputar. Pada bagian angka tiganya, terdapat tanggal serta hari. Untuk pengaturannya, bisa langsung pada tombol crown. Untuk strapnya sendiri, sangat lembut, tidak terlalu kaku, dan sangat lentur. Untuk pada bagian buckle-nya, tertulis Casio dengan berbahan dasar resin. Selanjutnya, ada tipe LA20WH-1AVDF. Dengan tampilan full black, membuat jam tangan ini sangat elegan bila digunakan. Untuk diameternya sendiri, hanya 30,4 mm saja. Dan ketebalannya 8,6 mm. Untuk strapnya sangat lentur, terbuat dari resin, dan ada fungsi lain pada jam tangan ini. Jadi ada beberapa fitur yang tersimpan pada sebuah jam tangan LA20WH-1AVDF. Untuk fiturnya sendiri, terdapat jam digital, bulan, tanggal, serta hari. Kemudian juga bisa format hingga 24 jam. Untuk fitur lainnya, terdapat alarm pada jam tangan ini. Dan ada satu fitur unik lagi, yaitu ada stopwatch. Untuk stopwatch-nya sendiri, bisa bertahan hingga 23 jam 59 menit. Kemudian, jam tangan ini juga dilengkapi dengan lampu pada bagian kanan bawahnya. Oke, yang selanjutnya, ada jam tangan Casio General F200W-2AVDF. Dengan warna biru yang kuat, jam tangan ini sengaja didesain dengan tampilan yang tangguh. Beberapa fitur standar, sangat membantu saat aktivitas berolahraga, seperti stopwatch. Dan juga, dia dilengkapi dengan beberapa fitur seperti alarm, dan format 24 jam. Untuk diameter jam tangan ini, hanya 40 mm. Dengan ketebalan 11,5 mm. Untuk case-nya sendiri, jam tangan ini terbuat dari resin. Untuk movement, dia menggunakan quartz. Jam tangan ini juga dilengkapi dengan water resist hingga 30 meter. Dan yang uniknya lagi, baterai dari jam tangan ini bisa bertahan hingga 10 tahun. Untuk fitur-fiturnya, bisa dilihat di tombol mode. Dia memiliki alarm, ada alarm snows dan signal. Kemudian, dia memiliki stopwatch. Dan satu lagi, dia memiliki work time. Oke, selanjutnya, darinya MTP V001GL9BFUDE. Biasa disebut main campaign dial brown leather strap. Untuk tampilannya, sangat klasik dengan kombinasi warna gold pada case-nya. Dengan strap kulit, jam tangan ini didesain sangat klasik. Untuk diameternya tidak terlalu besar, hanya 37 mm dan ketebalannya 9,6 mm saja. Untuk kacanya sendiri, jam tangan ini sudah dilengkapi dengan mineral crystal glass. Dan untuk water resistnya, jam tangan ini sudah mencapai 3 ATM. Jam tangan ini juga didesain mengikuti warna gold pada case-nya. Jadi, 3 hands-nya berwarna gold. Oke, untuk selanjutnya, ada MTP 1216A 1BDF. Jam tangan ini didesain dengan angka sedikit lebih besar dibandingkan jam tangan sebelumnya. Untuk strap-nya dan case-nya, jam tangan ini terbuat dari stainless steel. Diameternya sedikit lebih besar, yaitu 39,6 mm. Dengan ketebalan 8,1 mm. Jam tangan ini menggunakan quartz movement. Untuk water resistnya, jam tangan ini hingga 30 meter. Dan pada bagian kacanya, dia sudah menggunakan mineral crystal glass. Untuk harga dan link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe jika video ini bermanfaat. Dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.